Pada upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kasat Andika Perkasa, Majen TNI Suharyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Militer Presiden, mendapatkan kepercayaan menjadi Panglima Kodam Lima Berawijaya. Bertugas di daerah Jawa Timur bukanlah hal asing baginya. Beberapa jabatan penting di lingkup Kodam Berawijaya pernah ia mban. Saya bertugas di sana cukup banyak jabatan dan lama, sehingga paling tidak cukup pahamlah karakteristik masyarakat dan wilayah Jawa Timur. Itu merupakan yang modal awal. Intinya, saya akan bawa Kodam Lima Berawijaya, sebut saja lebih profesional, solid, tangguh, dan yang utama dicintai oleh rakyat Jawa Timur. Selain itu, Majen TNI Beni Susyanto, staf ahli kasat tingkat 3 bidang lingkungan hidup dan kawasan khusus, mendapatkan amanat menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat, menggantikan Majen TNI Muhammad Effendi. Pertama yang saya akan melakukan adalah segera mempelajari tugas. Karena ini lingkup tugas yang baru buat saya di bidang pengawasan, setelah itu saya akan mengumpulkan kecerangan, mencari tahu persoalan-persoalan besar apa yang dihadapi oleh Angkatan Darat ini, untuk bisa saya selesaikan sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang irjenatan ini. Diharapkan, perwira tinggi yang mendapatkan kepercayaan dan amanat baru, bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai visi dan misi TNI Angkatan Darat.